Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Papua Tengah sudah menyelesaikan pengundian nomor urut pasangan calon untuk pemilihan gubernur 2024. Acara yang dihadiri oleh keempat paslon dan sejumlah perwakilan pendukung masing-masing calon ini digelar di kantor KPU Papua Tengah. Dalam pengundian tersebut pasangan John Wempi Wetipo Ausilus Yow mendapat nomor urut 1, dikuti pasangan Natalis Tabuni dan Titus Natkime dengan nomor urut 2, sementara pasangan Mekina Wipa dan Denas Gele mendapat nomor urut 3, lalu pasangan Willem Wandik Alosius Giai dengan nomor urut 4. Lantas apa agenda lanjutan para pasangan calon usai pengundian nomor urut? Informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV Rifki Navis langsung dari KPU Papua Tengah. Rifki bagaimana jalannya proses pengundian nomor urut cagup-cawagup Papua Tengah tadi? Selamat sore Kania dan juga Pemirsa. Memang betul sekali usai sebelumnya KPU Provinsi Papua Tengah menetapkan 4 paslon untuk Pilkada atau Pilgub Papua Tengah 2024. Hari ini keempat paslon tersebut mengikuti salah satu rangkaian proses yang sangat penting, ya ini adalah penetapan nomor urut dalam Pilkada 2024. Dimana dapat kami sampaikan tadi acara berlangsung dengan sangat meriah, yaitu di kantor KPU Provinsi Papua Tengah Kabupaten Nabire yang sudah dimulai sejak pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan baru saja selesai dimana tadi kami masih merasakan bagaimana riuhnya, meriahnya, suasana yang ada di KPU Provinsi Papua Tengah ini. Dan dapat kami sampaikan juga selain tentunya dipimpin oleh KPU Provinsi Papua Tengah, namun dalam agenda ini juga dihadiri oleh Forkopimda dari Provinsi Papua Tengah. Selain itu juga dihadiri juga oleh para jajaran pimpinan dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Dan tidak kalah juga adalah 313 yang termasuk di dalamnya adalah paslon dan juga masa pendukung dari keempat paslon yang nantinya akan berkontestasi dalam Pilgub Perdana di Provinsi Papua Tengah 2024. Dan tentunya kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana tanggapan dan juga reaksi dari para paslon setelah tadi saya menetapkan nomor urutnya masing-masing. Dan berikut kita dengarkan bersama. KPU Provinsi Papua Tengah Lihatnya nomor satu duluan. Nah ini adalah angka anugerah dari Tuhan bagi kami sehingga kita bersama rakyat untuk bisa mempertaruhkan, memperjuangkan untuk mencapai tujuan, visi, misi kita untuk mewujudkan perubahan dan kesejahteraan di Provinsi Papua. Ya, kalau dilihat dari apa yang moto kami itu ke bawah rumah kita bersama bakal paling jamin bahwa yang pendukung dan semuanya paling aman-aman adalah pasangan kami. Itu saya optimis untuk menjaga ketertiban, pemilihan yang elegan, kemudian yang... Karena begini, kami bawa ide atau dengan gagasan bahwa menjaga keberagaman bersama, menjaga keamanan. Papua Tengah dijadikan rumah bersama, karena selama ini banyak konflik. Potensi konflik kesukuan, Egeama, dan lain-lain. Maka kita rencana mau jaga, merawat pluralisme ini dengan baik-baik. Nomor tiga ini nomor yang ditunggu-tunggu. Satu, dua, tiga, star. Itu pertama. Yang kedua, tritunggal ala. Ala bapak, ala anak, dan roh kudus. Nomor tiga ini nomor yang besok menang. Maka itu kami mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua Tengah yang selama ini berdoa dan kita yakin dari rumah datang ke sini tadi sudah nomor tiga. Makanya waktu sebelum cabut saya sudah bilang tiga, itu artinya kita akan dapat tiga. Dan ini sudah kode, kita tunggu waktu tanggal 27, kita akan menang di Papua Tengah ini. Kita kedua, kami berdua ini siap dan sudah dilahirkan di Republik ini, di bangsa ini, anak bangsa ini, dan juga orang tua kami di Papua Tengah sudah dilahirkan. Maka kami dua siap. Maka kami akan mengikuti tahapan dan inilah anak kami berdua. Dan kita akan lakukan. Yang ketiga adalah demokrasi ini sebagai kita ajang kebersamaan dan sebagai rumah kita dan kita jaga. Dan kita harus meletakkan suatu demokrasi yang baik. Tidak boleh ada komplik, tidak boleh ada isu-isu yang sangat mengisahkan satu sama lain. Dan kita semua, saya harap empat kandidat ini, kita akan membuat yang terbaik. Dan meletakkan demokrasi yang baik, sehingga ada generasi yang akan datang bisa melakukan yang baik. Dan Kania serta pemirsa itulah tadi bagaimana reaksi ataupun tanggapan, juga respon dari keseluruh paslon. Yang memang kalau kita lihat masih memiliki atau sangat memiliki semangat yang luar biasa. Mengingat ini penting adalah tahun perdana bagi Provinsi Papua Tengah untuk menggelar kilkada secara serentak. Namun, untuk jelasnya kami juga akan segera bergabung dengan Ketua KPU dari Provinsi Papua Tengah untuk bertanya terkait dengan rangkaian yang sudah dijalani selama ini. Bergabung bersama kami adalah Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Ibu Jennifer Darling Tabuni. Ibu, selamat malam di Waktu Indonesia Timur. Selamat malam Indonesia. Bisa dijelaskan, Ibu, proses hari ini adalah penetapan nomor urut. Namun, kita juga tentu sudah melihat bagaimana keberhasilan KPU Provinsi Papua Tengah dalam menjalankan rangkaian prosesnya. Bisa dijelaskan, Ibu, bagaimana? Ya, KPU Provinsi Papua Tengah ini, dia baru pertama kali menyelenggarakan event untuk pemilihan serentak, pemilihan gubernur. Kalau untuk Kapupaten sudah, memang sudah dari dulu, tapi kalau untuk Provinsi, karena kami daerah Pemekaran Baru, ini event pertama yang kami laksanakan. Dan kami sudah melewati tahapan, puji Tuhan, luar biasa walaupun ada tantangan, walaupun ada kekurangan, tapi kami bisa melaksanakan semua. Karena dukungan doa dari seluruh masyarakat Papua Tengah, dukungan dari pemerintah daerah, TNI Polri, dan terkhusus dari teman-teman sekretariat yang membackup kami, dan juga Bawaslu, dan juga dari 18 partai politik yang mendukung kami. Sehingga proses bisa berjalan sampai dengan malam ini. Sebelumnya, tadi malam kami sudah melakukan penetapan DPT untuk Provinsi Papua Tengah, dan penetapan calon tetap, kemudian hari ini kami laksanakan pengundian nomor urut untuk empat pasang calon. Kami juga tadi bersama-sama melihat bagaimana antusiasme masyarakat Papua Tengah dalam menyambut Pilkada 2024 ini. Bagaimana Ibu dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum ini berkomitmen untuk menjaga kesuksesan dari Pilkada 2024 ini? Kami dari awal sebagai penyelenggara kami harus tegak lurus. Jadi KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, kami tahu fungsi dan tugas kami yang utama untuk menyelenggarakan. Apapun yang terjadi, tetap kami berpegang kepada tugas pokok kami, dan ada beberapa calon yang pada saat ini maju, ada punya hubungan kekerabatan. Dan kami sudah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat lewat media, terutama contoh saya. Saya mempunyai hubungan kekerabatan dengan tiga orang pasang calon yang pada saat ini maju, seperti Pak WMP nomor urut satu, kemudian nomor urut dua Pak Natalis, kemudian nomor urut tiga Pak Denias. Itu masih kerabat, masih pangkat kakak untuk saya. Jadi kami harus terbuka agar kami kerja sesuai dengan fungsi dan juga tugas kami. Ini tetap menjaga profesionalitas? Ya, tegak lurus. Kemudian juga kita tahu bersama Papua Tengah memiliki delapan kabupaten, namun ingin sebagai bentuk edukasi dan juga informasi bagi masyarakat. Apakah dari delapan kabupaten itu akan seluruhnya melakukan pencoblosan, ataukah ada masih menggunakan sistem kesepakatan atau yang dikenal dengan sistem noken, Ibu? Ya, dari delapan kabupaten, dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah, itu dua setiap pemilih datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Dan enam kabupaten itu tetap menggunakan kearifan lokal, yaitu sistem noken. Seperti Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya, Dogiay, Deyay, dan Panyai. Kemudian juga setelah hari ini sukses melaksanakan pengundian dan juga penetapan nomor urut bagi para paslon pemilihan gubernur. Apa rangkaian selanjutnya, Bu? Rangkaian selanjutnya, sesuai dengan jadwal tahapan, kita akan memasuki tahapan kampanye. Tetapi sebelum kami memasuki tahapan kampanye, mulainya itu tanggal 25, kami akan awali dengan deklarasi kampanye damai tanggal 24 besok di Taman Gisi. Kami mengajak seluruh masyarakat yang ada di Nabi Ria bisa hadir untuk mengikuti deklarasi kampanye damai jam 4 sore. Kemudian di sana di dalam kampanye damai juga ada debat kandidat. Mereka akan menyampaikan visi-visi mereka sehingga masyarakat bisa mengetahuinya secara langsung. Artinya dengan tingginya antusiasme Pilkada, terutama Pilgub di Papua Tengah tahun 2024, KPU sebagai penyelenggara, apa yang ingin disampaikan diimbau untuk masyarakat dalam berpartisipasi di Pesta Demokrasi ini? Mari kita menikmati Pesta Demokrasi ini dengan lagu, dengan tarian, jangan dengan iri, dengki, hoaks, itu kita jauhkan. Mari kita mewarnai Pesta Demokrasi ini dengan sukacita, mari kita memilih pemimpin yang terutama takut akan Tuhan, kemudian yang akan menjadi pemimpin dan pelayan untuk masyarakat seluruh delapan kampanye di Provinsi Papua Tengah. Terima kasih Ibu Jennifer atas waktunya. Dan itu dia Kania serta pemirsa bagaimana keterangan langsung dari Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Ibu Jennifer Darling Tabuni, yang memang sudah menjelaskan secara berkali-kali bagaimana ini merupakan proses yang sangat bersejarah bagi Provinsi Papua Tengah. Mengingat setelah dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2022, ini merupakan kali pertama masyarakatnya akan melakukan pemilihan langsung secara serentak. Dan terkait hal itu, tadi juga disampaikan bagaimana setelah ini ada proses ataupun rangkaian agenda deklarasi damai yang tentunya akan melibatkan atau dihadiri secara langsung oleh keempat pasangan calon gubernur yang nantinya akan berkontestasi dalam Pilkada Papua Tengah 2024. Yang mana tadi kalau kita saksikan bersama juga suasana hangat dan kekeluargaan, kekerabatan, memang sangat jelas terasa dari keempat pasangan calon gubernur yang hadir pada hari ini, di mana meskipun sorak-sorai pada saat pengundian nomor tadi juga sempat bergaung memenuhi ruangan agenda, namun pada akhirnya semuanya saling berjabat tangan, saling berpelukan, menandakan bagaimana jalannya pemilu ini akan berlangsung secara damai. Dan tentunya sejarah baru ini hadir dari Papua untuk Indonesia terkait dengan bagaimana proses demokrasi berkembang selanjutnya. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, Kania kembali ke Anda di studio. Baiklah, Rifki Nafis, terima kasih atas laporan Anda.